Intro Jadi tadi udah ketemu Gali, udah habis jemuh Terus pas tadi mau pulang, Gali nitipin surat Nah ini ada surat pernyataan dari Gali nih Bagiin aja mbak, bagiin mbak Untuk semua masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan Saya Gali Ginajar di kesempatan yang bahagia ini Pertama-tama saya ucapkan kunci syukur kepada Allah SWT atas karunia Hingga siang ini kita bisa berjumpa kembali Di kesempatan ini pula, saya Gali Ginajar mengucapkan permohonan maaf Yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Pairus, Mamanya Pairus, dan Kakak-kakaknya Ibu Pairus Serta keluarga Ibu Pairus dimanapun berada Atas keteledoran saya, kehilapan saya, kekeliruan saya Hingga mengakibatkan ketidaknyamanan Ibu Pairus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Dimanapun Ibu Pairus berada Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf kepada saya Saya manusia biasa yang tidak luput dari kehilapan dan kekeliruan Semua ini sudah menjadi takdir Allah SWT Saya bersyukur dan saya ikhlas menjalani semua ini Saya tahu bahwa ini adalah sebuah ujian dari Allah Kepada saya agar kedepannya saya dapat membenahi diri saya lebih baik daripada yang terbaik Saat ini saya sangat bahagia diberikan kekuatan oleh Allah Sehingga saya bisa berkarya dalam kurung menulis lagu Selama menjalankan ujian di Dirtakti Polda Metro Jaya Terima kasih kepada mama saya dan istri saya Yang telah memberikan doa dan support terbaik kepada saya Sepanjang saya menjalani kehidupan saya dan ujian dari Allah SWT Tidak juga lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri Bapak Kapolda, Pak Dir Ditakti Polda Metro Jaya Beserta jajarannya yang telah menjaga saya Merawat saya selama saya ditakti Polda Metro Jaya Tidak lupa permintaan maaf saya kepada seluruh masyarakat Indonesia Dan fans Gali Lovers dimanapun berada Mohon doa dan support untuk saya Salam sayang saya untuk Fas dari Deddy Sampai jumpa, wassalamualaikum Jakarta dari Ginajar Nah ini, ini barusan dibuat Jadi pas tadi aku udah mau pulang Nah ini langsung Dali tadi pas aku udah mau jam jenguknya habis Tiba-tiba ternyata dia bikin ini tadi malam Jadi pas tadi aku mau keluar Bapak tolong sampaikan ini ke rekan-rekan media Ini surat penyataan pribadi dari aku Karena kan kemarin-kemarin Ya pastikan dia mungkin belum gimana ya Namanya fisiki seorang ya Tapi mungkin baru saat ini dia merasa nyaman Baru mulai ada pernyataan dari dia Aku juga kaget tadi Oh ini terus gimana aku bilang Soalnya last minute banget Yaudah tolong disampaikan Akan kami jelaskan Apa yang menjadi tugas dan penerjaan kami Jadi benar pada tanggal hari Selasa Minggu lalu Tanggal 23 Juli 2019 Kami menerima pengiriman barang putih dari Bola Metro Barang putih dari Tersangka NR dan PJ Berubah kristal putih beratnya sekitar 0,17 sekian Kemudian darah kedua tersangka Kemudian rambut kedua tersangka Dan urin dari dua tersangka Walaupun sebenarnya pada saat ditangkap Sudah dilakukan pengecekan urin Kita coba cek lagi pada tanggal 23 itu Dan nanti hasilnya akan kita mau menjelaskan Yang pertama Kamu perlu kita jelaskan juga bahwa Kenapa sekarang tren penggunaan narkoba Adalah menggunakan MA atau SABU Kalau memang trennya di Indonesia itu Ratingnya rating satu Paling banyak penggunanya Termasuk di Asia Yaitu MA Itu banyak penggunanya paling tinggi Karena memang disamping durasi efeknya Itu lebih panjang Sekitar 12 jam sampai 16 jam Disamping dibanding dengan ekstasi Yang hanya sekitar 2 sampai 4 jam Disamping memang bahan pembuatannya Lebih mudah Karena dari badan mungkin ekstasi Karena makanya Sekarang kali teman-teman mengikuti berita Bahwa banyak kita temukan pabrik ilegal di Indonesia Itu terkait dengan penggunaan metamitamin Kemudian terkait dengan tersangka JJ dan NN Bahwa barang mudi yang ditemukan adalah benar Barang mudi tersebut Jenis MA Lumayan bagus Kemudian dari darah Karena sudah diambil lebih dari Prosesnya sebenarnya kalau kita makan itu kan Barang masuk ke mulut Kemudian dipunya Masuk berdaraan darah Kemudian akan terdistribusi ke urin Dibuang lewat urin Atau ada yang terdeposit ke Rambut maupun kuku Kemudian yang kami periksa adalah Urin, darah, dan rambut Karena darah sudah diambil pada hari kelima Alat kami sudah tidak mendeteksi Barang bukti tersebut di dalam darah Kedua tersangka Kemudian Barang bukti yang di urin Walaupun sudah 4-5 hari Ternyata kami sudah masih temukan Dia positif mengandung Metamitamin Dugaannya memang dia pengguna aktif Yang sudah lama memakai Sehingga durasinya Biasanya dalam 1-2 hari Kalau pengguna yang tidak aktif Sudah tidak kita temukan di urin Karena memang sebenarnya Barang bukti Cerian bukti itu paling bagus di urin Namun ini sudah masih kita temukan Dalam hari kelima Masih kita temukan Dan Kadarnya cukup tinggi Kemudian di rambut Kami ambil rambutnya Tersangka NN Itu rambutnya panjangnya sekitar 12 cm Tepatnya 11,9 cm Kemudian Tersangka GC itu sekitar 33 cm Setelah kita lakukan pengujian 1 cm Maka paling tidak dia menggunakan Sudah 13 bulan Kalau dari Dari Konyanya Pembersihan kita bahwa Masih positif dan kita Saya mengetahui bahwa penggunaan Yang pesangkutan Yang pesangkutan Dari rambutnya minimal Sudah 13 bulan Yang lebih mempertegas kembali Beberapa hal Yang pertama adalah Bagaimana tersangka NN Awal mula Memesan Terkait dengan Pemesanan 2 gram Narkoba sabu Baru di bulan Februari Atau Marek Berarti Sekitar 5 bulan Kemudian aktif ya Tetapi kalau kita Sampaikan dengan hasil Sientifik Yang kita peroleh dari Post-platform Dengan Sekali lagi Kami melakukan tes Awal urin itu Di tanggal 19 Kena kapan Itu keduanya positif Tetapi di hari keempat Hari kelima Di tanggal 23 Urinnya masih positif juga Tadi dari lapor Mengatakan bahwa Pembersihan Memang kumuna aktif Memang betul Setiap pagi Tetapi terkait dengan Hasil dari Pengambilan Dapat tulisi Kambut Memang Yang diambil itu Sepanjang Sekitar 13 cm Tadi aku sudah menjelaskan 13 cm ini Mengandung metamitamin Tadi disampaikan Asumsi Kalau 1 cm Ketakana Satu bulan Berarti Pengguna aktif itu Sudah selama 13 bulan Berarti Kita lihat aja Berarti jatohnya ini Kayak pengembangan baru lagi Dicari lagi pengedarnya Siapa Apalagi kalau yang Kalau berjajah kan 31 cm Nanti 31 bulan Pengguna aktif Berarti Aktif itu Berarti Dukin Pemberkasan Tidak ada proses penahanan Alasannya mungkin Ya kita pertimbangan penyidikan Itu kan Penahanan itu kan Ada pertimbangannya Jadi Sejauh yang kami Nilai Kalau Dari Tersangka Operatif Kita hargai Dan kita Profesiin Sebuah prosedur Jadi tersangka Di Pore Selatan Seperti apa sih Infonya Udah jadi tersangka Di Pore Selatan Yang Sama mantan suaminya Seperti apa Udah Udah siap belum Udah siap belum Dengan status tersangkannya Sekarang udah siap belum Dengan status tersangkannya Berapa lama Tersangkannya Dukungan istri sendiri Gimana Aris Dukungan istri sendiri Pasti sangat support Dari awal Aku tangkap di Pore Sampai Saat ini juga Dia Alhamdulillah Dibawain apa nih Dibawain ini Roti Roti Emang permintaan dari Aris Ya mudah-mudahan Nanti tuntutan Keputusan Bisa Lebih Sesuai dengan harapan Saya Sesuai dengan harapan Semua pihak Harapnya Ini kan bertuntutan Harapnya direhat Direhat dong Mudah-mudahan Udah ada Udah ada Rujukan untuk Direhabilitasi Sudah ada Dari BNN Dibuat Nikmat Dan dibuat Pelajaran aja sih Intinya Lebih banyak Bersyukur Dan lebih banyak Belajar Dari segala kesalahan Yang udah gue perbuat Di penjara sendiri Nggak ada fasilitas Susus apapun Oh nggak ada Semua Semua sama rata Oke Terima kasih ya Terima kasih Artinya Sudah hari ini ya Tuntutan dari JPU Ya GASAN PENGUM Dan tadi sudah Dibacakan GASAN PENGUM Ya Artinya Tuntutan tersebut Tiga Tidak 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 Itu menurut Kami Ya Sebagai Tidak Tidak Sangat Mengecewakan Ya Artinya Seharusnya Bisa lebih Ringat Ya Tapi kan itu Haknya Dari pada Pihak Tidak 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 Sendiri Ya Kami Insya Allah Dalam Satu Minggu Ya Hari ini Ya Sudah harus Ya Membuat Pembelaan Atau Bledoy Agar Nanti Sekiranya Untuk Pertimbangkan Karena memang Aris CS ini Ya Menurut Kami Dia Memakai Karena Terpaksa Ya Terpaksanya Itu Karena Memang Dijanjikan Pekerjaan Ya Karena itu Bunyi Di Dalam Di Dalam Persidangan Pemeriksaan Saksi Itu Ada Sudah Ya Karena Dia Diiming Imingkan Kalau Kamu Tidak Memakai Kamu Tidak Sampai Pekerjaan Pekerjaan Memang Itu Dari Hati Terus Gue Seru-seruan Di Youtube Channel Dan Apa Ya Memang Gue Udah Serius Gue Udah Serius Gue Umurnya Udah Gak Muda Lagi Karena Gue Pengen Menjijang Serius Lagi Mudah-mudahan Ini Yang Terakhir Elvia Yang Bener-bener Sayang sama Gue Dan Gue Tulus Sama Dia Mudah-mudahan Gak Ada Alangan Gak Ada Rintangan Jalan 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 Lancar Dan Semoga Dikasih Yang terbaik Keputu Sama El Tadi Ngelamar Juga Ngelamar Terus Kok Dulu Jawa Kenapa Ragu Sampai Gitu Kalau Misalnya Ragu Sampai Gitu Biar Biar Biri Sampai Aku Biar Tambah Pateng Gitu Pateng Nanti Pasti Dikasih Tau Tau Kalau Misalnya Iya Atau Gitu Pokoknya Iya Doain Aduh Kalau Siapapun Pacaran Pastikan Mau Yang terbaik Pasti Ada Tujuannya Gak mungkin Pacaran Pacaran Doang Berarti Ngeser Langsung El Mau Nikah Mau Gue Kan Ya Iya Siapa Yang Gak Mau Ya Siapa Pastikan Ada Pendekatan Kita Tau Gimana Seharinya Dia Gimana Dia Memperlakukan Wanita Seperti Apa Itu Semua Dipertimbangkan Makanya Ada Kata Pacaran Sebelum Menikah Pacaran Itu Dibuat Untuk Saling Mengenal Ya Dibuat Si Ambil Gimana Kok Yakin Ambil Kenapa Gue Yakin Kalau Sekarang Ini Misalnya Gue Yakin Karena El Ini Tipe Wanita Yang Bahagia Sebenarnya Setiap Setiap Punya Pasal Gua Selalu Bahagia Ada Wanita Yang Sampai Dan Ini Yang Terbaik Dan Dikasih Yang Terbaik Yang Ngedukung Fans Dari El Fans Yang Banyang Ngedukung Banyang Support Banyang Sayang Hukuman Kita Berdua Makanya Bambili Meluncurkan Foto Itu Karena Memang Request Dari Para Fans Atau Orang Yang Kita Berdua Bambili Foto Yang Mesrah Doh Akhirnya Kita Foto Di Apartemen Di Ruang Tamu Depan TV Gitu 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 Selalu Selalu Kalau Masuk Kemanapun Assalamualaikum Gitu Gitu Kita Kadang Tahu Depannya Gue Balik Lagi Ke L Gue Gak Gak Ngomongin Masalah Agama Yang paling penting gue yakin Agama gue, El yakin agamanya El Mudah-mudahan kita dikasih yang terbaik Kedepannya seperti apa Pokoknya doainya terbaik